musik 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 heo 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 welcome back to my vlog jadi hari ini aku mau kedonton sendiri oh my god aku gak makeupan yaudah ntar kita tutup pake kacamata hitam aja ya oke yuk mari hari ini donton rame pisang oh my god gile pangamen sini aja cakep banget coy btw tadi aku abis dari mall beli sesuatu untuk video baru tapi gak tau bikin videonya kapan baru beli propertinya so aku ada di rose aduh gak enak-enak aja mau beli peralatan buat video baru hahaha disini tuh ini barangnya lebih murah gue butuh thumbnail gue kesini tuh tadinya mau beli peralatan untuk bikin video baru tapi gue tergiur sama organizer ini untuk makeup gue ya gue cukup aja sih makeup gue segini doang enam kan beli gak ya setelah aku teliti ininya pecah gak jadi beli dia yang ini gue gak mau cuma ada satu satu dua tiga tiga laci ini kan ada enam laci halo kalian ngilu gak makanya gini Hiiii masnya pengen gue gemes ngilu gimana gitu gue mau beli ini kan ini kan sama ini tapi harganya yang ini yang ini harganya 5 dollar ini harganya 490 ah ni gue ambil yang ini aneh ya, padahal sama merknya, so sekarang aku ada di forever 21 kayaknya gue gak dapet apa-apa ada disini, aku mau beli jaket yang teddy jacket gitu, kesini lebih murah dan udah ada ukuran ya gak sengaja aku lagi ciuman terus kerekam sekarang aku udah ada di luarnya aku kayaknya belum ngasih lihat ya kalau disini tuh lagi ada food truck gitu food festival ada mainan juga gue jalan-jalan kayak gini bawa kresek gede banget dari Ross oh my god oh my god rame banget mampiknya oh itu bis gue gue ketinggalan bis oke aku tau vlog ini agak pendek makanya aku mau ngebahas tentang beberapa hari yang lalu aku menghilang dari instagram sama youtube tapi aku tetep aktif di snapchat dan twitter jadi beberapa hari yang lalu aku menghilang itu aku ngejagain emak aku ya aku manggil ibu aku itu emak emak aku sakit gigi yang dimana kayaknya udah parah gitu itu dimulai dari hari jem'at sabtu minggu ibuku cuman ngandelin panadol terus hari senin kita ke rumah sakit karena ibuku udah gak tahan sama rasa nyut-nyutannya kalau gak percaya itu dia fotonya kasian sih di rumah sakit itu ibuku disuntik kamu gak tau suntik apa pokoknya katanya disuntik namanya susah deh bahasa inggris soalnya oke dari rumah sakit itu ibuku dianjurin untuk ke dentist atau dokter gigi akhirnya kita langsung ke dokter gigi tempatnya wow parah di dentist ada yang namanya kiurek bener gak kiurek pokoknya untuk bikin kopi gitu ada kulkas untuk minuman ada kue kuehannya juga pokoknya lengkap banget gak kayak kapetaria hmmm disitu dibilang katanya gigi wisdomnya itu bolong dan harus dicabut juga karena wisdom wisdom itu gigi yang paling belakang disitu disuruh cabut tapi karena ibuku ngerasa nanti aja deh nanti dulu karena udah dikasih obat dari rumah sakit yang sebelumnya sebelum kita ke dentist itu selasa rabu ibuku bertahan maksudnya giginya gak dicabut gitu tapi ibuku tuh gak mau tergantung sama obat jadi kayak painkiller gitu loh kata ibuku setiap 6 jam harus minum obat kalau enggak ntar giginya nyut 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 pan lagi ibuku mutusin besoknya langsung ke dokter gigi atau appointment karena gue ngebohong emang sakit gigi itu pokoknya ada kayak semacam quotes lebih baik sakit hati depan sakit gigi itu bener banget sakit gigi tuh karena gue pernah ngerasain apanya namanya sakit gigi tapi kayaknya ibuku tuh yang udah wow gitu lah sakitnya akhirnya besoknya kita gimana caranya bisa dapet appointment di daerah apartemenku ini akhirnya kita dapet appointment di salah satu dentist ibuku memutuskan untuk cabut gigi wisdom yang kalian tau kalo di youtube wisdom teeth removal kayak orang mabok gitu abis minum atau kayak zombie atau apalah terus dia gak kuat jalan untuk berdiri tuh kayaknya masih kayak asoy gayboy dan setelah operasi cabut gigi operasi cabut gigi bilang gak operasi cabut gigi apa cabut gigi doang ya pokoknya setelah dicabut gigi aku ekspetasinya tuh ibuku kayak sedikit kayak zombie gitu kan gua sama bapak gua udah kayak prepare gitu kalo bapak gua yang caring emak gua dan gua yang caring kayak barang-barang tas gitu oke ini lucu-lucu kasian sih ibu gua lari aduh durhake banget gak 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 jadi abis operasi cabut gigi dia kuat jalan sendiri keluar tuh dari ruang operasi cabut gigi itu gua disitu kaget kaget nih kok ibu gua gak kayak yang di youtube-youtube gitu loh kayak mabok gitu karena obat biusnya kan tapi gak ini ibu gua jalan keluar dari ruang operasi cabut gigi itu terus ya sedikit kayak orang drunk sih kayak thank you everybody i don't wanna go here again gua disitu ketala tapi kasihan juga keadaan ibu gua abis nyut-nyutan sakit gigi gitu tapi i love you ma aku sempet videoin ibu aku pas selesai cabut gigi tadinya gua mau videoin pas ibu gua dipake laughing gas tapi kata dokternya gak gak boleh akhirnya aku nungguin ibu aku pas selesai operasi cabut giginya dan aku sempet videoin juga walaupun pendek gitu videonya ya pokoknya liat aja deh abis ini aku juga pengen bikin penutup vlog kali ini jadi jangan lupa like vlog ini subscribe channel ini dan main channel aku kemudian mudah-mudian kalian terhibur sama video abis ini video ibu aku abis operasi cabut giginya itu cabut gigi satu doang maksudnya gigi paling belakang oke bye roll the clip kok ibuku gak mabok ya ya kak ini berapa? kak you have any questions? give us a call oke eh no 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 it's okay i'm okay i'm okay i'm okay thank you you're very welcome ya udah kita cabut aja giginya mana? orang disiliat is gross hehehe wala aku pokoknya gak mau aku gak mau gak mau aku cabut gigi lagi gak mau aku gak mau cabut gigi lagi aku gak mau cabut gigi lagi aku gak mau aku gak mau cabut gigi lagi sakit ya pa? uuuuuuuuuh uh ıyorum wos ngoyo bawa kencing dulu apa pa? mbak 합 uh 1985 sekarang sakit gak? nggak apa apa? mask 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 kasian sensasi Aku banget gak mau lagi Oh my god Iya, udah lagi Oh my god